Masih ingatkah kamu tentang kejadian besar yang mengubah negara Indonesia ini hingga mengubah Undang-Undang Dasar dari Undang-Undang Dasar 1945 menjadi Undang-Undang Dasar 2002? Kejadian besar yang diawali dengan kejolak politik di akhir tahun 1997, lalu diperparah dengan krisis moneter di tahun 1998, di mana ditandai pula dengan jatuhnya Presiden Soeharto dan Resim Orde Baru. Presiden Soeharto ketika itu berkuasa selama 32 tahun sejak 1967 hingga 1998. Ketika itu Indonesia mengalami pertumbuhan pesat di bidang manufaktur dan pertanian. Hingga sempat suasembada pangan pada tahun 1984. Semasa Orde Baru tersebut juga dikenal program pemerintah lima tahunan yang dinamakan Repelita atau Rencana Pembangunan Lima Tahun. Banyak program-program yang dibuat mengutamakan kepentingan masyarakat luas. Namun, ada pula yang menganggap rezim Orde Baru ini otoriter dan tidak mau mendengar pendapat dari tokoh oposisi. Atau juga sering dituduh rezim yang KKN dan isu-isu negatif lainnya terhadap penguasa saat itu. Tapi, apakah semua itu benar? Beberapa hari yang lalu mengutip dari data yang disampaikan oleh mantan Panglima TNI Gatot Nurmantio pada sebuah acara diskusi dengan para profesor dan ahli. Beliau mengatakan, jika gerakan untuk menjatuhkan rezim Orde Baru atau Soeharto merupakan sebuah rencana besar yang sudah direncanakan bertahun-tahun untuk bisa menggulingkan Soeharto dan rezim Orde Baru. Caranya adalah dengan Asymmetric War yaitu gerakan galang kekuatan perlawanan rakyat dengan cara sebar fitnah. Opini, isu-isu sentimental memprovokasi kekuatan civil society mengatasnamakan kebenaran, keadilan untuk masyarakat agar membenci pemerintahan Soeharto. Provokasi tersebut seperti menyebut Soeharto otoriter, anti-demokrasi, militaristik, bertangan besi, anti-islam, anak emas Amerika, kapitalis, anti-kebebasan dan KKN, secara masif. Akibat provokasi-provokasi tersebut, terjadilah beberapa tragedi pelanggaran HAM. Puncak hasil dari Asymmetric War ini adalah reformasi dan jatuhnya pemerintahan Orde Baru dan Soeharto. Itulah yang sebenarnya terjadi menurut mantan panglimat TNI Gatot Nurmantio penyebab Presiden Soeharto jatuh pada tahun 1998. Jadi intinya ada dua kekuatan asing dan kekuatan lokal yang menyerbu pemerintahan Orde Baru. Sebenarnya ada baiknya memang pemerintahan Orde Baru untuk dihentikan karena sudah terlalu lama berkuasa. Karena ada istilah yang mengatakan power tends to corrupt and absolute power corrupt, absolutely. Namun sayang cita-cita luvur reformasi ditunggangi kelompok-kelompok jahat yang menyebabkan Indonesia justru semakin terburuk. Setelah pemerintahan Orde Baru runtuh, Indonesia justru semakin rapuh dan diserbu dengan Proxy War dan Neo Cortex War. Penjelasan tentang Proxy War dan Neo Cortex War mungkin akan kami jelaskan pada video selanjutnya. Semoga video penjelasan singkat ini bermanfaat. Terima kasih telah menonton. Bantu kami dengan mengklik tombol share, like dan subscribe serta memberi masukan untuk kami pada kolom komentar. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Terima kasih telah menonton.